Intro Ajong balap Formula E Jakarta akan berlangsung di sekuit Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang Head of Technical Operations at Formula E Operation Barry Mortimer mengungkapkan tantangan dalam mempersiapkan Formula E Jakarta Barry menyebut salah satu kendalanya adalah cuaca Bedanya yang paling jelas adalah cuacanya It's very hot, sangat hangat dan lembab Kami harus berhati-hati karena tidak semuanya bisa tahan dengan panas ini Katanya kepada wartawan di Jakarta International Veldrum Kamis 26 Mei 2022 Menurutnya Indonesia merupakan negara yang memiliki cuaca panas yang pernah dia datangi Dia menyebut banyak hal yang perlu dipastikan dalam mempersiapkan mobil balap Formula E Ini adalah negara terpanas yang pernah kami datangi sejauh ini Kami harus melakukan sejumlah tes memastikan semua di bawah kontrol Baterainya bisa bekerja di temperatur ini Ujarnya Barry mengaku kagum dengan sirkuit Formula E Jakarta Menurutnya dengan waktu pengerjaan yang pendek dapat membuat sirkuit yang luar biasa Kupikir sirkuit ini fantastik Karena kami hanya punya waktu pendek untuk menyiapkan segalanya Kami tidak punya banyak waktu untuk membangun sirkuit ini Jadi ini luar biasa Aku tidak sabar untuk menunggu balapan di sirkuit itu Katanya Lebih lanjut Barry mengatakan nantinya para pembalap akan melakukan simulasi terlebih dahulu Hal itu dilakukan agar mereka terbiasa dengan sirkuit yang ada Mereka akan menerima peta track beberapa minggu sebelum mereka tiba Jadi pembalap akan melakukan simulasi di simulator Mereka akan berkendara di sirkuit itu menggunakan simulator Supaya terbiasa Katanya Menurutnya tantangan terbesar akan menghadapi pembalap adalah cuaca Para pembalap diharuskan untuk tetap fokus Meski cuaca tergolong cukup panas bagi mereka Pikir panas akan menjadi tantangan yang paling besar bagi tim dan pembalap Karena walaupun balapan tak terlalu lama Tapi balapan sangat intens Dan dengan cuaca ini membuat semuanya harus sangat fokus Katanya Selain itu dia mengatakan untuk mobil replika tersebut tidak pernah dipakai Dia menyebut mobil itu hanya untuk ditampilkan Mobil ini adalah replika dari mobil balap yang sesungguhnya Ini hanya show car Tidak ada siapapun yang pernah menggunakan mobil itu Hanya untuk ditampilkan Tuturnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!